Sementara di Jakarta, sejumlah pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah trotoar. Mereka mengeluh sepinya pembeli lantaran pembatasan PPKM darurat. Pedagang hewan kurban musiman mulai merebak di sejumlah trotoar jalan Ibu Kota, salah satunya di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan lapak seadanya, para pedagang perjualan di sepanjang jalan trotoar. Selama pemberlakuan PPKM darurat, pedagang mengaku sepi pembeli. Jika biasanya pembeli mulai ramai di satu minggu jelang Idul Hadha, namun tahun ini pembeli masih sepi. Bahkan perharinya hanya satu atau dua pelanggan saja yang membeli hewan kurban. Omsetnya menurun drastis, jauh. Biasanya hamin 50% ada keluar, ini belum. Terkait dengan harga hewan kurban, pihaknya menjual kambing dengan kisaran harga Rp2.500.000 hingga Rp6.000.000 per ekornya. Dari Jakarta, Vito Arlangga, Iudi Rizaldi, AI News melaporkan.